Di guyur hujan, balapan kelas FFA 250cc Sabtu malam semakin menantang. Donny Tata yang mengendarai Yamaha YZ250 terus menempel ketat geri saling pembalap NAGC yang mengandalkan Honda CRF250. Mereka saling bersaing sejak lap pertama kejuaraan trial game Asphalt di sirkuit kanjuruhan malang ini. Bahkan dua lap jelang finis, Donny Tata sempat terjatuh usai gagal menyalip geri saling dan harus puas finis ke posisi empat. Donny Tata mengaku ban menjadi kendala karena ia terpaksa menggunakan ban kering untuk balap di lintasan basah. Meski sempat terjatuh, Donny Tata berusaha mengamankan poin agar tetap menjadi juara umum dalam kelas elit yang digelar di tiga kota ini. Harapan saya semoga banyak ban balap yang termotivasi dan akan ikut kejuaraan trial game Asphalt. Karena event ini sangat bergensi dan sangat layak untuk diikuti. Semoga tahun depan serinya juga lebih banyak lagi. Sementara geri saling beruntung telah mempersiapkan ban basah untuk pertandingan kali ini. Ia akhirnya mampu mencapai juara pertama dalam kelas FFA250. Seri sih berharap bisa ikut full seri sih di tahun 2018 dan semoga di tahun 2018 gak ada bentang dengan jadwal balapnya. Anik tiap penyelenggara memilih lapangan parkir salingkan juruhan Kabupaten Malang karena memiliki lahan cukup luas serta lapisan aspal bagus. Malang ini merupakan peminat atau komunitas terbanyak di supermoto. Dan lapangan ini sangat ideal untuk supermoto. Ukurannya panjang maupun lebarnya. Dan aspalnya yang paling bagus dari dua putaran sebelumnya. Sedikitnya 123 pembalap beradu cepat dalam berbagai kelas di pertandingan kali ini. Semuanya bersaing adu cepat demi piala dan kemenangan. Terima kasih telah menonton!